Hampir 20 tahun ditahan atas tuduhan terorisme nama Encep Nurjaman alias Rituan Isamuddin alias Hambali kembali diberitakan. Laki-laki kelahiran Cianjur, Jawa Barat itu termasuk tiga tersangka teroris yang segera menjalani sidang di pengadilan militer Guantanamo, pangkalan militer Amerika Serikat di Kuba yang menjadi tempat penahanan tersangka teroris sejak Januari 2002. Pelaksanaan sidang ini mengejutkan sebagian analis. Tersangka adalah tersangka, administrasi Trump mempunyai masa dan kemungkinan untuk mengejutkan kes ini kembali. Jadi, itu merasa seperti mereka memberikan masalah untuk tim Biden yang datang. Hambali adalah tersangka toko peledakan bom Bali 2002 dan bom Hotel JW Marriott Jakarta 2003. Yang sebagian besar korbannya adalah warga Australia dan Indonesia. Sedangkan dari Amerika Serikat, tujuh orang warga meninggal dunia akibat ledakan bom Bali, dan tiga orang luka-luka dari ledakan Hotel Marriott. Hambali dan dua warga Malaysia yang dituduh ikut menjadi perencana, Muhammad Nazir bin Lab alias Lily dan Muhammad Farid bin Amin alias Juber, terancam hukuman penjara seumur hidup. Pemerintah Amerika Serikat, militer Amerika Serikat, harus memakai standar mereka sendiri di dalam memperlakukan orang-orang Al-Qaeda ini. Dia kan dinyatakan bersalah. Dia sudah praktis dihukum selama ini 18 tahun. Dari 780 tersangka teroris yang pernah mendekam di Guantanamo, kini tinggal 40 orang. 17 di antaranya berstatus resiko tinggi, termasuk Hambali dan Khalid Seth Muhammad, pimpinan Al-Qaeda yang dianggap bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001, yang menewaskan sekitar 3.000 orang. Peralihan kepemimpinan Amerika Serikat dari Donald Trump ke Joe Biden juga memunculkan tanda tanya. Apakah Presiden Biden nantinya mampu menutup penjara Guantanamo, yang dijanjikan sejak masa kepemimpinan Barack Obama, di mana Biden menjadi wapres selama dua periode, tahun 2009 hingga 2016 lalu. Banyak pihak yang berharap agar Presiden Biden menepati janji yang tertunda, khususnya untuk memulihkan nama baik Amerika Serikat di mata internasional. Bagi para pemerhatian HAM, baik di dalam maupun di luar negeri, Guantanamo menjadi salah satu simbol kegagalan Amerika Serikat dalam menegakkan sistem keadilan. Apalagi sebagian besar tahanan sudah hampir dua dasar warsa menjalani masa tahanan dan sebagian berusia lanjut. Our mistake was, from the very beginning, back in the Bush administration, was not putting these people through the federal legal system. And unfortunately, that was simply due to political cowardice, especially amongst members of Congress. People did not want terrorists being imprisoned in their state. Bahkan pemerintah Indonesia pun tidak menunjukkan minat membuka pintu bagi pemulangan HAM Bali untuk diadili di Indonesia. Meski demikian, para pengamat dan aktivis HAM akan terus mengamati dan memastikan bahwa HAM Bali menjalani proses hukum secara adil. Kami akan mengawasi terus ya supaya ada fail trial. Sidang HAM Bali yang oleh CIA dijuluki Osama Bin Laden Asia Tenggara ini akan diawali dengan pembacaan berkas perkara yang dijadwalkan tanggal 22 Februari. Dari Alexandria, Virginia, Uni Salim, Danting, VOA.